Banyak pihak terus mengkhawatirkan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak langsung terhadap industri jasa keuangan di tanah air. Selain mengganggu psikologis investor dalam pasar modal, likuditas dan penurunan kualitas kredit kebangkaan menjadi dua hal yang paling diwaspadai. Kepercayaan investor asing terhadap kondisi pasar keuangan domestik belakangan ini memang cenderung turun. Seiring merosotnya nilai tukar rupiah dan koreksi di pasar saham. Indeks harga saham gabungan hingga kuartal kedua sudah terkoreksi 11 persen. Sementara kapitalisasi pasar bursa saham anjlok hingga 10 persen. Selain nilai transaksi beli bersih, investor asing menurun drastis menjadi 3,64 triliun rupiah hingga akhir kuartal kedua tahun ini. Meski terjadi koreksi di pasar modal, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mulyaman Hadad menjelaskan indikator jasa keuangan secara umum berada dalam kondisi terjaga. Kondisi tetap masih dalam keadaan terjaga. Indisi terjaga saya kira memiliki daya serap yang memadai yang saya kira ditunjukkan dengan kekuatan modal yang besar. Jadi mudah-mudahan saya kira tidak ada apa-apa. Saya kira ini sudah kita pantau secara dekat. Yang dilakukan OJK sekarang memantau secara dekat, melakukan komunikasi secara baik, dan mengambil langkah-langkah kalau memang ada hal-hal yang perlu ditempuh. Saya kira mudah-mudahan kita pantau terus secara dekat situasi. Meski terjadi penurunan di pasar modal, perkembangan industri perbankan nasional secara umum masih menunjukkan tren pertumbuhan baik dari sisi aset kredit maupun dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan. Rasio kecukupan modal atau kar perbankan nasional juga cukup tinggi, yaitu sebesar 20,5 persen. Namun perlu dicermati perkembangan likuiditas perbankan dan penurunan kualitas kredit yang dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah.